makasih oke guys balik lagi di channel anak kuliner hari ini gue beda ya vlognya gak keluar gak nyari-nyari konten makanan di luar tapi gue sekarang sudah ada di dapurnya orang hits di tiktok ini aduh dims the meat guys it's bad guys ah gila gue tuh ngeliat konten lo tuh terus per dagingan banget steak terus pokoknya berhubungan-hubungan dengan daging sapi gue ngilar banget coy dan lo hari ini mau ngapain tuh? tentu saja minta dimasakin gue udah tau nih aduh gue udah deg-degan sebenernya anak kuliner mau kesini tuh kayak yaudahlah tenang gue tetep akan masakin lo asik makan gratis ini gue udah siapin nih 2 daging nih bagus nih tapi nih tenang nih pasti akan gue olah jadi enak banget ini daging apa sih? ini ini oyster blade dia dia MB9 MB9 bedanya MB sama A itu apa? jadi kalo A itu dia tuh grading nah jadi kalo A itu kan kayak A5 A4 jadi kayak misalkan nih dalam satu peternakan lu punya sapi nih yang bagus nih tapi ada berapa persen sih sapi bagus yang buat lu jual nah semakin dikit itu semakin mahal jadi A itu jadi ada A, B, C oh oke nah itu A tuh berarti tuh semakin dikit dan dagingnya bagus paling bagus A berapa tuh? A5 nah A5 itu tuh sebenernya level dia kayak misalkan gradingnya tuh harus di atas 9 oke jadi ini tuh termasuk A5 tapi kalo daging Jepang hmm nah ini sebenernya gue Wagyu tapi bukan Wagyu Jepang ini Wagyu Australia oke MB MB itu tuh Marbling Marbling level semakin tinggi semakin enak semakin juicy wow ini pasti pecah banget sini gue review jujur ya iya boleh enak bilang enak enggak bilang enggak oke ini lu mau masakin gue apa sih? stick apa sih? ini gue masakin ntar ya rasier oh rasier ntar kita lihat pokoknya nah gue liat di tiktok lu ini di belakang ini yang identik banget dengan konten lu lukas kayaknya penuh dengan daging boleh liat ga dalemnya? aduh gak ada apa-apa gak apa ini kayaknya nih disini nih boleh liat ya? boleh liat ya? boleh demi si dulu nih gue gak sopan nih jadinya nih oh my god surga daging macem-macem ini ini apa coy? ini kayak ada kentang-kentangan ada ayam seafood nah cuman nih kalo daging-dagingnya disini kayak ada daging yang di sous-vide terus nih ada daging Wagyu ikannya ada salmon ini kalo mau acara barbecue boleh banget sih deh eh basically lu apa sih? safe atau? gue basically gue businessman sebenernya businessman jadi gue tuh ngelola bisnis dan gue orangnya sebenernya belakang layar belakang layar tapi lu ada basic kitchen ga? gue pernah kerja di restoran tahun 2014 setahun tuh gue jadi kuang masak jadi gue kerja jerman waktu itu gue lagi magang nah itu gue magangnya juga sebenernya di bagian keuangan oke tapi di suatu restoran terus karena waktu itu masih kuliah kan terus kayak gitu biarannya dingin terus kan butuh uang gue mau jalan-jalan yaudah gue kerja di restorannya terus akhirnya gue entah kenapa kayak malasuka gue di restorannya jadi kayak gue lamanya yaudah di dapur dan setahun tuh pasak pasta setiap hari tapi kuliah lu ga ada hospital itu? kuliah gue tuh accounting oh sama sama kayak gue oh sama oke jadi jadi enak ini kan kuliner kan langsung aja nih lu masakin buat gue ya sip lanjut yaudah makasak waww waww minit keluarga apa yaudah selamat menikmati 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 dia tuh lebih kuat di butter, karena kan kalo di Europe itu kan apa-apa pake butter deh nah kalo misalkan Jepang, dia lebih kuat di dagingnya makanya kalo misalkan kira restoran steak yang dia jepanis banget, dia tuh lebih dikit bumbunya karena dia udah ngandalin dari dagingnya kan, macem-macem tuh dan pasti wagyu tuh paling the best oke, gue pengen coba Dim, gue pengen tanya deh, lu kan makan daging terus, kolesterol apa kabar? wabuh asam urat ya sebenernya gue kalo makan steak gitu, kalo yang terlalu banyak lo pake gini, kalo kebanyakan gue kadang-kadang selalu agak pusing aa cuman gak pernah yang ini sih, ngukur banget, tapi kayaknya agak-agak sih, kolesterol banget cek lah mau-mau hmm oh my god lebih creamy banget creamy banget ini mantep ya oh my god enak banget lu ada cita-cita gak untuk bikin steakhouse gitu? ada sih, sebenernya ada banget gue itu impian gue yang, gue pengen wujudnya sebenernya di 2021 sebenernya bukan steakhouse, kalo steakhouse itu lebih apa ya? mahal pasti kan kaya lo dari situ kalangan yang menengah ke atas makannya karena kan steaknya kan udah pasti harganya tuh bisa jutaan nah kalo bel itu pengen bikin kayak steak tubuh gitu sih jadi semua orang bisa bisa makan lah gitu gue tunggu soalnya ini enak banget sumpah gue akuin, ini kesimpulannya karena emang basic steaknya udah yang tinggi ya, yang bagus udah gak diraguin lagi kembali lagi ya dari yang masak ya kalo daging kualitas tinggi yang masak gak bisa kan sama aja bohong kan? betul ini sempurna banget sih rasanya mantra banget mantep rasa dan no play play rasanya dari cita rasa bumbunya nendang banget gak yang nanggung gurih aromatiknya berasa terus ada smoky-smoky nya mantep banget sih dim luar biasa mantep ya? mantep ah gila nih, review anak kuliner jujur terus masak terus jadi nih eh bentar nah ternyata kalo masak steak ya orang ya kenapa gue juga seneng banget nonton gaging steak karena banyak orang tuh kalo masak steak itu tuh warnanya abu-abu nah abu-abunya tuh bukan dalam doang tapi di luarnya itu kenapa? kenapa? jadi kalo luarnya ini kan kayak apa ya? dar caramelized kan kalo abu-abu itu artinya nih kurang panas wajan lu gitu dan jadinya flavornya gak senendang ini lu gak dapet crisp dan kayak lembek aja gitu kayak daging apa ya kayak daging deng-deng ya semacam itu tapi ya yang kurang lah kualitasnya sebenernya lu bisa naikin kualitasnya dengan lu bisa bikin keras yang bagus dan dalamnya tuh medium atau medium rare tapi balik lagi orang tuh seleranya beda-beda iya bener karena emak gue tuh sebenernya juga sukanya weldan tapi yaudah yaudah mau gimana emang mau gimana kita rasa apa preferensi orang beda-beda ya yaudah itu aja reviewnya kita dapet ilmu banyak juga nih ya dari Dimas dari segi ilmu stick-stick ini gila luar biasa Dimas sukses terus tiktoknya youtube-nya juga jangan lupa juga subscribe channel Dimas apa Dimas? channel gue namanya Dimas sama pokoknya sama ya udah collab sama siapa aja tuh udah tambah ikut udah pernah kemari nyobain baru masak steak terpedas wah giri giri masak steak pedas juga apalau gue gak usah pedas loh ini baru kali ini nih gue nih kedatangan yang gak requestnya pedas tapi wah gila sih review lu emang kacau sih gue deg-degan pas dia datang kesini gue kayak aduh ini ngapanya 262 mati gue nih aduh gimana ya tapi ya untungnya enak ya enak kok enak luar biasa terbukti konten-konten tiktoknya itu kan menggugah selera banget dan gue udah membuktikan emang rasnya emang enak luar biasa sukses terus Dimas dan bagi kalian yang belum subscribe channel Anak Lina langsung aja klik tombol subscribe channel Dimas juga Dims to meet guys dan akhir kata jangan lupa makan des bye bye bye